Halo Gamers Indonesia, balik lagi sama gue Hans di special episode unboxing series bersama Joomers kali ini gue ada satu just beautiful baby baru dateng paket gue hari ini gue mau meng-unboxing a console playstation 4 tapi kali ini kalo temen-temen liat sekarang gue sekarang lagi pake baju yang kalo temen-temen liat disini temen baju Metal Gear Solid, jadi gue akan unboxing playstation 4 Metal Gear Solid 5 limited edition buat region 3 baru rilis beberapa mungkin yang Europe udah rilis duluan tapi akhirnya gue bisa beli yang Asia disini jadi kita langsung aja, abisnya kita langsung unboxing dan nah ini dia, ini isinya banyak motor rat ya ini biar aman untuk kali ini gue beli satu ekstra ini Dualshock 4 karena sticknya disini controlnya cuma ada satu ini ada satu game, bundle dulu agennya nah ini vertical stemnya nanti abis ini, jadi di akhir video ini nanti gue akan liat semuanya udah gue susun jadi kalo kalian buang liat aja dulu, ini vertical stemnya vertical stem buat face 4 terus ini dia isinya nah ini dia ini dia Metal Gear Solid eh salah playstation 4 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain limited edition jadi untuk biar temen-temen tau dulu ini untuk region Asia ya jadi kalo temen-temen liat disini nah ini ini buat region Asia ya kan region Europe tadi gue udah bilang region Europe itu keluar duluan jadi yang ini buat region Asia jadi kita langsung buka aja di isinya ya nah ini 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 ya ini boxnya ini boxnya nah guys ready? ini dia oke ini otomatis di edisi playstation 4 ini otomatis ada yang mengambil metode solid 5 metode solid 5 phantom pain jadi ini day 1 edisi nah ini disini playstation 4 ini berbeda dengan playstation 4 di batch sebelumnya karena ini adalah model playstation C, U, H 1200 yang membuat beda sama model sebelumnya disini kalau teman-teman lihat fisiknya sekarang ini metode solid ini warnanya deep red jadi sekarang bedanya dari playstation sebelumnya bahannya ini matte finish bukan glossy jadi yang glossy cuma bagian depannya doang disini kalau lihat disini ada gold light finishnya juga dan bedanya sama playstation sebelumnya disini sekarang tombolnya mechanical jadi udah nggak touch sensitive lagi jadi karena banyak isu banyak isu-isu kita disk ya tersempat yang sering keluarin CD sendiri karena touch sensitive ini yang rubbernya agak sedikit dull nah disini mereka meraih visi dan ganti dan sekarang power line nya power supply nya ini agak sedikit lebih pendek itu nggak signifikan sih dan disini kalau kita lihat disini ada emblem diamond dogs ini grup initiative yang dipimpin oleh solid snake yang ada di game di temen-temen ini dan warna merah ini terinspirasi dari bionic arm nya apa bionic arm nya di si solid snake ini yang tadi ada di gambar box dan abis itu bedanya lagi di playstation CHUH 1200 ini dia memakai watch yang jauh lebih rendah jauh sedikit lebih rendah dari 250W ke 230W dan dia juga mendapat controller nya oh controller nah ini dia temen-temen controller bedanya controller ini bukan warna merah controller nya ini berwarna dibilang hitam nggak bisa juga sih karena ini warnanya hitam dan silver jadi bedanya sama dualshock yang polos yang biasa ini gue buka dulu dualshock yang biasa temen-temen bisa ngeliat perbedaannya nah ini ini dualshock yang biasa dan ini dualshock 4 yang metrager solid 5 limited edition warnanya agak sedikit beda warnanya agak sedikit beda kalau kalian bisa lihat dari sini ada emblem diamond dogs nya juga disini dan di limited edition playstation 4 ini temen-temen bakal dapat 1 year subscription playstation plus untuk region 3 sekali lagi untuk region 3 region asia jadi temen-temen yang punya account PSN nya region asia bisa langsung redeem ini langsung gratis 1 tahun subscription ke PSN plus dan juga untuk limited edition ini playstation ini punya harddisk sebesar 500GB bukan 1TB jadi kalau temen-temen ingin mencari yang 1TB mungkin bisa mencari yang warna warna yang standar edition ya yang warna putih atau ngejat black sekarang itu udah keluar yang 1TB ini dia temen-temen ini vertical stand untuk PS4 ini gak compulsory ya vertical stand nya ini ini cuman sebagai apa ya space biar irit hemat hemat tempat dan juga ini ada filter udaranya disini ya kalau temen-temen gak digunakan disini dan ini di jual terpisah tapi biasanya orang-orang yang buat PS4 bakal beli bikinian untuk biar PS4 nya bisa ditata dengan HP dia rata-rata lebih prefer orang di di pendiriin dibanding di tidurin jadi ini gua coba pasarnya telah ngomongin nah ini temen-temen kalau ini jadi basically that's it ini bundle PlayStation 4 Metal Gear Solid 5 limited edition buat Phantom Pain jadi temen-temen yang belum main Metal Gear Solid yang emang hardcore fans Metal Gear Solid ini wajib banget untuk temen-temen beli karena ini sangat worth it karena satu menurut gua PlayStation 4 yang pertama first batch itu banyak banget issue banyak banget masalah termasuk gua sendiri yang sekarang pake batch PlayStation yang lama dan disini dia bener-bener nge-revisi semua desainnya ini dan juga dia sekarang juga available buat harddisk yang lebih gede dan juga sekarang dia juga memberikan satu tahun gratis untuk PSN Plus jadi menurut gua sangat worth it untuk temen-temen beli atau untuk yang temen-temen yang mau mulai PlayStation 4 atau next generation console oke temen-temen itu dia untuk episode kali ini hope you guys enjoy this video terus jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel gua and I'll see you soon Jomers signing up bye 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 sub indo by broth3rmax